Melody, ada padat malam-malam datang ke sini, tanya Anika ketika sudah berada di dekat Melody. Kebetulan ada tante dan om di sini, ada yang ingin saya sampaikan pada kalian, ujar Melody. Masuklah, kita ngobrol di dalam biar lebih enak, ajak Anika, dan mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Anika memanggil pelayan untuk membuatkan mereka bertiga minuman. Ara pun sudah bergabung di tengah-tengah mereka. Ada apa? Tanya Anika akhirnya membuka suara terlebih dahulu. Ares memutuskan Melody, tante, ucap Melody dengan mata berkaca-kaca. Nevan merotasi bulan matanya dengan malas. Sudah ia duga, kalau kedatangan Melody ke rumahnya ada hubungannya dengan putranya. Lalu, bukankah itu hal yang wajar dalam suatu hubungan? Apalagi kalian kan masih sama-sama muda, dan sama-sama masih labil. Tanya Anika mengerutkan dahinya. Baginya itu bukan masalah yang besar, mengingat mereka berdua masih sama-sama muda. Tapi, Ares memutuskan Melody karena Nadine, tante. Nadine tiba-tiba datang mendekati Ares dan merusak hubungan kami. Bahkan dia sampai rela masuk ke perusahaan menjadi sekretaris pribadinya Ares. Saud Melody mencoba menjelek-jelekkan Nadine di depan keluarga Ares. Tolong beritahu Ares, tante. Katakan padanya, kalau hanya saya yang bisa mencintai dia dengan tulus, bukan seperti Nadine yang tega mengkhianatinya. Ucap Melody memohon. Dia berharap orang kedua orang tua Ares mau membantunya. Ares sangat menyayangi kedua orang tuanya, dan pasti dia mau mendengarkan ucapan orang tuanya itu. Anika menghela nafas dengan pelan. Maaf Melody, kami tidak bisa membantumu. Kami tidak bisa memaksa Ares untuk bersama siapa. Karena kelak, Ares sendiri yang akan menjalaninya. Ucap Anika dengan bijak. Apa tante mau memiliki menantu seperti Nadine? Apa tante tidak takut kalau suatu saat Nadine akan menyakiti anak tante? Melody masih berusaha mempengaruhi Anika agar mau membantunya. Tidak ada yang mengkhianatiku, Melody. Begitupun dengan Nadine. Kami putus karena kebohodohanku sendiri yang tidak mau mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Pria itu sepupunya Nadine, bukan selingkuhannya Nadine. Ucap Ares tiba-tiba yang baru pulang dari rumah Nadine. Ares, ucap Melody langsung mendekati Ares. Aku sangat pencintainya, bahkan melebihi Nadine. Melody memohon pada Anika. Anika menghampiri Melody dan membantu wanita itu untuk berdiri. Berhenti mengharapkan Ares, Melody. Kamu jauh akan lebih sakit kalau masih tetap bersama dengan Ares. Karena bukan kamu yang Ares inginkan, melainkan Nadine. Ucap Anika. Tapi aku mencintai Ares, Tante. Aku lebih baik mati daripada tidak bisa bersama dengan Ares. Ucap Melody sambil menutupi kedua tangannya dengan kedua lengannya. Istifar Melody. Di dunia ini bukan hanya ada Ares. Masih banyak lelaki lain yang lebih baik daripada Ares. Sebenarnya Anika kasihan melihat keputus asaan Melody. Tapi bagaimana lagi? Dia tahu bagaimana putranya. Putranya tidak jauh berbeda dengan suaminya yang selalu setia dengan pasangannya. Meskipun ada banyak wanita yang mencoba menggodanya. Tapi dia akan tetap bertahan dengan pada pasangannya. Sudahlah Kak Melody. Lebih baik Kak Melody pulang aja daripada terus ngemis cinta sama Kak Ares. Itu hanya akan membuang-buang waktu kakak. Karena Kak Ares tetap akan memilih Kak Nadine, bukan Kak Melody. Ucap arah dengan pedas. Dia sudah geram dengan drama yang Melody buat. Anika melototi putrinya supaya diam. Dia takut Melody akan semakin sedih mendengar ucapan putrinya yang tak berperasaan. Ares tak lagi peduli. Dia berlalu menuju kamarnya meninggalkan mereka yang masih berada di ruang tamu. Dia malas meladeni Melody yang keras kepala. Melody menatap nanar punggung Ares yang kian menjauh. Dia benar-benar kecewa pada Ares yang tak pernah menghargai perjuangannya. Selama tiga tahun ini dia rela menunggu dirinya dengan menjalin hubungan LDR. Tapi tak sedikit pun membuat Ares terketuk hak untuknya. Tanpa banyak bicara akhirnya Melody memilih untuk pergi dari kediaman keluarga dia sekarang. Rasanya percuma kalau terus berada di rumah itu. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mau membantunya. Sayang lain kali jangan bicara seperti itu lagi. Kasian kan melodinya. Tegur Anika saat melihat Melody sudah pergi dari rumahnya. Sudahlah sayang. Ucapan Arab benar kok. Dia seorang wanita. Tak seharusnya mengemis cinta sampai seperti ini. Saud Nevan membela putrinya. Selalu saja membelanya. Kesal Anika sambil beranjak dari ruang tamu. Lihatlah ibumu sayang. Dia seperti anak kecil yang sedang merajuk. Ucap Nevan sambil menata punggung istrinya. Ibuku itu istrimu ayah. Protes Ara membuat Nevan tertawa kecil. Kamu sudah makan malam belum sayang? Tanya Nevan kepada putrinya. Belum. Ara nungguin ayah sama ibu. Jawab Ara mengerucutkan bibirnya. Ya ampun ini sudah jam berapa. Kenapa kamu tidak makan duluan? Kalau sudah lapar, kamu makan duluan saja. Tidak perlu menunggu kami. Wajah Nevan. Ara tidak mau makan sendirian. Rasanya kurang enak ayah. Ucap Ara. Ayo, ayah akan menemani mu makan. Ajak Nevan sambil beranjak dari tempat duduknya. Saudara dan berdiri mengikuti ayahnya yang membawanya ke ruang makan. Tunggu di sini dulu. Ayah mau memanggil ibumu dulu. Ucap Nevan dibalas anggukan oleh Ara. Nevan pun melangkahkan kakinya menuju ke lantai atas. Memanggil sang istri yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Tak lupa Nevan mampir ke kamar putranya terlebih dahulu. Ceklek. Nevan membuka pintu kamar Ares. Ares, kamu sudah makan malam belum? Tanya Nevan. Sudah tadi di rumah Nadine ayah. Jawab Ares yang sedang rebahan sambil memainkan ponselnya. Kamu tidak mau ikut kami makan lagi? Tanyanya lagi. Tidak, Ares masih kenyang ayah. Jawab Ares. Tadi dia makan banyak di rumah Nadine. Sudah lama dia tidak merasakan masakan mamanya Nadine. Sehingga tadi dia makan dengan begitu lahap. Apalagi dia makan ditemani oleh wanita yang dia sayangi. Hal itu semakin membuat nafsu makan Ares meningkat. Nevan keluar dari kamar putranya dan menuju ke kamarnya sendiri memanggil isang istri. Hari ini merupakan hari libur. Biasanya tiap weekend, Ares akan menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga. Tapi hari ini berbeda. Dia berniat mengajak Nadine jalan-jalan agar wanita itu tak merasa bosan karena terus berada di rumah. Ares datang ke rumah Nadine dan langsung menemui Nadine yang sedang melukis di taman. Nadine kembali menekuni hobinya untuk mengusir rasa jenuhnya. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya Ares sambil mengusap kepala Nadine. Wanita itu menoleh sesaat lalu kembali meneruskan lukisannya. Melukis? Jawab Nadine. Ayo jalan-jalan aja Ares. Gak bisa, kaki kuat kan masih sakit, belum bisa untuk jalan. Tolak Nadine. Kamu bisa pakai kursi roda, nanti aku yang akan mendorongnya. Aku tahu kamu bosan, makanya aku ngajakin kamu jalan-jalan. Bujuk Ares. Bagaimana kalau kita ke taman? Dulu kan kamu paling suka aku ajakin ke taman. Rayu Ares agar Nadine masuk keluar. Nadine menghentikan aktivitasnya dan berpikir sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Seolah sedang berpikir. Hmm, ayo. Tapi kamu harus belikan aku es krim. Jawab Nadine. Apapun untukmu sayang. Ucap Ares tersenyum. Ares mendorong Nadine masuk ke dalam menemui orang tua Nadine dulu untuk meminta izin. Mama, boleh Nadine main keluar sama Ares? Tanya Nadine kepada mamanya. Boleh, asal tidak merepotkan nak Ares. Jawab Mama Nadine. Tidak kok tante. Justru Ares yang mengajak Nadine jalan-jalan. Saud Ares. Mama Nadine akhirnya mengizinkan Ares membawa Nadine pergi jalan-jalan. Dia juga merasa kasihan pada sang putri yang sudah beberapa bulan ini tidak bisa kemana-mana hanya di rumah saja. Mereka berdua sudah berada di dalam mobil menuju ke taman yang dulu sering mereka kunjungi saat masih bersama. Bagaimana dengan Melody? Tanya Nadine ingin tahu. Aku tidak tahu. Sudah lama aku tidak berhubungan dengan dia. Jawab Ares sambil fokus mengemudikan mobilnya. Setelah kedatangannya ke rumah waktu itu, Ares tak lagi mencari tahu tentang Melody. Pria itu benar-benar sudah menutup hatinya untuk wanita itu hingga dia tidak mau lagi mendengar kabar tentangnya. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentangnya? Tanya Ares. Ya, hanya ingin tahu saja. Jawab Nadine dengan singkat. Apa kamu cemburu? Gada Ares. Untuk apa aku cemburu dengannya? Buang-buang waktu saja. Saud Nadine. Lagian, selama ini kau lebih suka mengejarku daripada mengejarnya bukan? Lanjut Nadine percaya diri. Ya, kau percaya diri sekali sayang. Pekik Ares sambil mengacak rambut Nadine dengan gemas. Tentu saja aku percaya diri. Pada kenyataannya memang seperti itu kan? Ucap Nadine sombong sambil merapikan rambutnya. Ares hanya tersenyum. Pasalnya yang ia ucapkan Nadine itu benar. Akhir-akhir ini dia lebih giat mengejar Nadine dan mengajak menyebalikan. Tapi sayangnya wanita itu belum menjawabnya. Dia tidak bilang iya. Tapi juga tidak bilang tidak. Tak terasa mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di taman. Ares turun lebih dulu. Setelah itu dia mengambil kursi roda lalu membantu Nadine turun dari mobil. Hati-hati sayang. Ucap Ares ketika Nadine tak mau digendong. Karena wanita itu ingin melatih kakinya untuk berjalan. Ares memapah Nadine hingga duduk di kursi rodanya. Lalu Ares mendorong kursi roda Nadine dan membawanya menuju ke taman bunga kesukaan Nadine. Bunganya indah. Masih sama seperti yang dulu. Ucap Nadine tersenyum. Apa kamu suka? Tanya Ares seraya mendudukan tubuhnya di kursi taman yang ada di samping Nadine. Tentu. Terima kasih sudah mau membawaku kemari. Ucap Nadine sambil menatap ke arah Ares. Asal kamu bahagia maka aku akan membawamu kemanapun kamu mau. Ucap Ares. Dasar gombal. Cicit Nadine sambil mencubit perut Ares. Membuat Ares tertawa keras sambil mengacak rambut Nadine dengan gemas. Tunggu sebentar. Aku akan membelikanmu es krim. Ucap Ares sambil beranjak dari tempat duduknya. Hmm. Saud Nadine menganggup. Ares melangkahkan kakinya menuju ke sebuah pedagang es krim yang ada di taman. Es krimnya dua bang yang rasa coklat dan vanila. Ucap Ares. Penjual pun memberikan dua kap es krim kepada Ares. Setelah membayar, Ares kembali menghampiri Nadine yang sedang mengusap layar ponselnya sambil tersenyum. Ares yang penasaran pun mencoba mengintipnya. Ares tersenyum bahagia ketika mengetahui Nadine yang masih menyimpan foto berdua dengannya dulu. Ternyata kau masih menyimpan fotonya sayang. Ucap Ares tiba-tiba membuat Nadine terlonjak kaget dan langsung menyembunyikan ponselnya. Foto yang mana? Aku hanya sedang melihat foto bunga yang tadi aku potret. Kilah Nadine gugup dengan wajah merah seperti kepiting rebus. Sudah ketahuan, masih aja berkilah. Decah Ares sambil memberikan es krim coklat kepada Nadine. Dan dengan senang hati, Nadine pun menarimanya. Ares berjongkok di hadapan Nadine sambil menatap dalam kedua mata Nadine. Apa itu artinya kamu masih mencintaiku sayang? Tanya Ares kepada Nadine dan yang dari tadi menundukkan wajahnya karena malu. Jawablah atau aku akan meninggalkanmu di sini. Ancam Ares membuat Nadine mengangkat wajahnya cemberut. Selalu saja mengancamku. Aku memang masih mencintaimu. Bahkan dari dulu aku sulit melupakanmu. Akan tetapi aku tidak mau balikan sama kamu. Ucap Nadine akhirnya jujur dengan perasaannya. Kenapa begitu? Apa kamu takut dengan kejadian dulu? Tanya Ares sambil mengusap sisi wajah Nadine. Iya, rasanya sakit ketika kamu lebih mempercayai orang lain daripada aku kekasihmu sendiri. Jawab Nadine dengan gamblang. Maaf, aku dulu memang salah tidak mempercayai mu. Tapi aku janji akan memperbaikinya. Ucap Ares. Terlihat dari dua netranya, mereka masih saling mencintai satu sama lain. Tapi Nadine membangun benteng tinggi untuk melindungi perasaannya agar kejadian dulu tidak terulang lagi. Nadine, maukah kamu kembali denganku menjadi pendampingku hingga tua nanti? Ucap Ares sambil memegang kedua tangan Nadine. Tapi langsung dipotong oleh Ares. Aku janji akan memperbaiki diriku menjadi yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan kamu. Kita harus saling terbuka agar ke depannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman seperti dulu. Setelah Ares. Nadine melihat kesungguhan dari kedua mata Ares yang ada di hadapannya kini. Dia yakin kalau pria yang ada di hadapannya ini benar-benar menyayanginya hingga sekarang. Aku mau. Lirih Nadine sambil menunduk malu. Apa sayang? Tanya Ares memastikan. Kalau pendengarannya itu tidak salah. Aku mau balikan sama kamu Ares. Ucap Nadine dengan menaikkan nada bicaranya. Sungguh? Tanya Ares lagi. Lalu Nadine pun mengangguk. Reflek Ares ingin memeluk Nadine. Namun tubuhnya langsung ditahan oleh wanita itu. Heish. Aku lupa. Kesar Ares. Sabar. Akan ada saatnya kau bisa bebas memelukku. Ucap Nadine. Ayo kita nikah. Biar aku bisa dengan leluasa menyentuhmu. Aja Ares yang langsung mendapatkan pukulan dari Nadine. Tidak secepat itu juga Ares. Kita baru juga balikan. Masa langsung menikah. Kesal Nadine. Bukankah lebih cepat lebih baik sayang? Dengan begitu aku bisa sesuka hati menyentuhmu. Tapi tidak seperti sekarang. Memelukmu saja aku tidak bisa. Dengus Ares. Bersambung. Bersambung. Bersambung.